Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menyatakan bertanggung jawab dan mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan dari ledakan saat pemusnahan bahan peledak oleh polisi di kawasan Murung baru Kabupaten Banjar pada Rabu Siang. Bahan peledak yang dimusnahkan berupa detonator dan dinamit sisa yang sudah kedaluarsa milik perusahaan bahan kimia. Akibat getaran dari ledakan ini, sejumlah bangunan rumah dan masjid mengalami kerusakan dengan radius getaran mencapai 3 hingga 5 km. Itu terjadi getaran yang cukup besar sehingga menimbulkan akses korban. Kemudian ada 3 masyarakat yang pingsan, kemudian ada kurang lebih 20 rumah yang rata-rata kaca pecah, kemudian ada tembok atau lantai retak, ada jendela juga yang lepas. Kemudian ada 3 anggota kami dari Satbrimob yang melakukan peledakan tersebut juga ada korban yang terkena serpihan di muka atau di mata, kemudian di kepala. Kemudian mobil ada 4 unit, yaitu 2 truk dari Brimob, 1 double cabin juga dari Brimob dan 1 R3, mobil masyarakat atau mobil, bukan mobil anggota, mobil anggota yang ada di TKP itu. Kemudian hari ini dari data yang korban baik masyarakat yang kena itu kemarin yang pingsan sudah langsung kembali, gak ada masalah. Kemudian rumah-rumah yang terdata sekitar 20 lebih itu hari ini sudah dilakukan perbaikan oleh Satbrimob, anggota Satbrimob dibantu oleh masyarakat untuk diperbaiki kembali. Humas Polda, Kalimantan Selatan menyatakan jika masih ada warga yang rumahnya rusak namun belum terdata dan belum mendapatkan perbaikan bisa melaporkan kepada kepolisian.